Intro Halo guys, selamat datang di channel Cajam dan ini adalah episode kelima puluh satu dari Newcastle Newcastle remote kita di Viva 18 Dan ya, sebelum kalian heboh, ini kalian bisa lihat line-upnya dan bukan Freddie Whitman yang Stark Jadi ya, gue sengaja Karena obviously dia bakal kita bawa ke Road to Glory Jadi, walaupun kayak masih ada kemungkinan kita main di musim ketiga Yang artinya ya Freddie Whitman pasti bakal feature lagi gitu loh Tapi kayak, gue mau kasih dia waktu istirahat Dan waktu itu juga banyak dari kalian yang minta gue untuk coba mainin Mad Cells Keeper yang waktu itu musim lalu dipinjamin ke club lain Dan musim kedua udah kembali di Newcastle gitu Jadi, why not kita kasih dia kesempatan Sekaligus kita kasih Freddie Whitman waktu untuk istirahat Karena dia bakal artinya ya feature di lima musim kita Saat nanti kita main Ratu Glory gitu loh Jadi kayak, kalian bakal bosen-bosen yang lihat aksi dari Freddie Whitman Jadi, ya Dan sekarang kita tuh ada di matchday ke-31 dari Premier League Yang artinya tinggal 8 pertandingan lagi kita bakal mainin Dan kita masih ada di posisi ke-8 kelasemen sementara Jadi, ini gak bagus sebenernya Kita bakal mainin 2 pertandingan di episode ini Lawan Burnley dan ntar kalau gak salah abis ini lawan United deh Jadi, kayaknya 2 pertandingan yang juga penting Episode sebelumnya kita unbeaten Menang sekali dan kita imbang, nahan imbang City Di Etienne Stadium, luar biasa Dan kita harus bener-bener tetap fokus disini Kalian bisa lihat, starring yang lain dari Burnley Mereka punya pemain-main yang cukup berkualitas Hoiberg ada di tengah, ada Jack Kork, Brady DeVore dan juga Danny Ings di depan Tom Heaton pasti masih yang jaga wang Mereka pakai 4-4-2 kalau gak salah tadi Jadi, obviously ini Kualitas squadnya Sean Dice gak main-main gitu loh Tapi kita juga pastinya punya kualitas Di Castle United, Matt Sells Kalau gak salah ini debutnya buat dia Di bawah manajemen gue Ada Jamie Sterry, Gibson Frey, juga Voldemort Empat bag kita, Shelby, Hayden, dan juga Ross Barkley Ini rotasi pastinya Jatuhannya itu sudah berpadat Juan Mata Main, Armstrong, dan Kennedy Dan kita pakai formasi 4-3-3 untuk pertandingan ini Jadi, Shelby, Hayden, dan juga Barkley Hopefully bisa bener-bener jaga linda tengah kita Karena kita gak punya pemain melebar di tengah Pemain melebar kita bener-bener kayak Ya, pemain sayap tuh dua di depan Kita pakai 4-3-3 soalnya Jadi, ini dia Dari Turfmore Kick-up walk pertama match Dari ke-31 dari Premier League Kita dapat corner match ke-11 Terus Buckley Sundalan dari Ross Barkley Narik Target sayangnya Kemudian Burnley menyerang The Four sekarang berbahaya Dan dribbling bagus banget Kasih ke Danny East No! Shooting dan aduh goal cepat dari Burnley 1-0 Dan 21 menit Matt Sells kebobolan Aduh Kawat Dan Danny East ini Dulu mantan pemain Burnley beneran Di keren waktu ini Dibeli balik sama Burnley dari Liverpool Di relive belum Menarik sih emang Dan Danny East Obisly di Liverpool Emang gak dapet jam terbang Saat dia masih di Burnley dulu Dia emang luar biasa bagus Dan liat finishingnya lah Bagus banget Dan ini emang mungkin Kayak Akan sulit gitu loh pertandingan ini Karena obisly kita rotasi nih Dan jadwalnya emang kita main Berturut-turut gitu loh Dua minggu kita Empat pertandingan bayangin Waduh Kennedy lagi yang kena Menit 43 Masih terkapar di lapangan Wih berhentiin lah gila Kayak akhirnya diberhentiin sama asidnya Waduh cedera lagi Ayu Zeperas udah out 3 bulan loh Berakhir musim Ayu Zeperas Masa Kennedy juga harus Out cedera Ini untung kita punya kedalaman squad Bener-bener bagus loh musim ini Kalo enggak kayak cedera-cedera kayak gini Fatal buat kita gila Semoga aja gak parah sih Kennedy Oke dan dia definitely harus diganti Sampai dipaksa untuk ganti Dan Rolando Arns bakal gue mainin Di sayap kiri Aduh lutut lagi itu Cuk gila Siapa tuh Matthew Lawton tadi Nekal dia Akhirnya ini dia Main warpunggu 16 kita Yang di relive dipinjemin ke Entah gue lupa siapa Dan Newcastle Masukin penghujung gua pertama Berlima simpung 1-0 Danny Ings Yes good job Delfry Kasih karim Armstrong Yes come on Peran yang sangat bagus Rolando Arns Come on back heel tadi dari Adam Armstrong dan Rolando Arns Mencetak gol penyama kedudukan Tepat sebelum jeda Luar biasa Sumpah asisnya Adam Armstrong kayaknya Asis terbaik di Musim ini sih Best asis of the year gila Liat deh Nih Tuh Diflick Back heel Dan finishing dari Arns juga tenang banget Kaki kiri Liat Tom Heaton Tom Heaton berhasil Dilautin dengan mudahnya Bahkan gak perlu Dicipol aja Datar aja udah kasih Bawah Pojok kanan Dan satu sama Bener-bener paling tepat Emang nyetak gol sebelum jeda Gitu loh Karena bakal Memahari tim tol kan abis Dan Rolando Arns Baru nyetak gol pertama Di Premier League Luar biasa Liat main emang jarang Feature sih Tapi kita tau kualitas dia Babak kedua sekarang Ployberg Burnley menyerang Sekarang DeVore Berbahaya Dan Arns banget tadi tuh Lagi-lagi Burnley Coba untuk menyerang Untuk kedua Danny Ings Shooting Good save Dari Mark Sells Masih dibuang jauh Sama Poldama tadi Adam Armstrong Agal dapetin bola Ployberg Bahaya Sekarang DeVore Danny Ings Stepan DeVore Shooting lagi-lagi Matt Sells Dua save berturut-turut Krusial Barkley Berretop ke Rolando Arns C'mon Ini dia Yes dapet Ini keunggulan kita Kalo kita main pake tiga Pemain depan Kasih ke Adam Armstrong Please C'mon Armstrong Shooting lagi Yes Adam Armstrong Dan kita berbalik unggul Seketika Luar biasa Ke buah bulan duluan Gak bikin pemain kita Menyerah Dan ini mental Yang kita bener-bener butuhin sih Kalo kita mau masuk Ke top 5 dari Premier League Di akhir musim ini Kalo gak punya mental Seperti ini Kita bakal suruh Sulit nantinya Kalo kita main di Eropa pun Musim depan Itu bakal sulit Dan ini yang bener-bener penting Liat Finishing dari Adam Armstrong Dan assist dari Arns tadi Ini kedua pemain ini Armstrong sama Arns Sama-sama punya 1 gol Atau assist Di pertanian ini Luar biasa Bener-bener gol yang penting banget Buat kita Dan bahan kita masih punya 30 menit Untuk kita nambah Keunggulan Tapi yang paling penting adalah Pastinya defense dulu sih Pertahanin dulu nih Keunggulan 11 gol buat Armstrong Udah lebih banyak Demi traffic Kalo gak salah dia Oke gue bakal masukin Dua pemain lagi Setelah tadi Arns udah masuk Gantiin Kennedy Incedera Matrici Dan Ben Arva Mungkin bakal main di tengah 20 menit terakhir pertandingan Kita harus maksimalin Lini di tengah kita Karena capek banget Itu main bertiga doang Di tengah Fokusnya nyerang Pertahan lagi Ada 72 Dan ini Inx Di sisi kiri Sisi Jack Kork Baru udah mulai Gaspol nyerangnya Kork kasih ke tengah Terbahaya No Yes Sales No Ya ampun Sumpah dua sama Itu baru udah di Block sama Mat Sales Lo tadi Jeff Hendrick Di menit 73 Berhasil lagi-lagi Menyawang dudukan Atau enggak lagi-lagi sih Mereka tadi unggul duluan soalnya Berhasil menyawang dudukan Di pertandingan ini Sumpah ini padahal Udah bagus banget Seif pertama dari Mat Sales Paya kakinya Dan bola ribawannya Gak ada yang ambil Hendrick kasih ke Danny Inx Berbahaya Terbawa ke M. Barba Di sisi kanan 20 menit terakhir Buang Kayak good job Gibson Tenang banget Tadi Damos langsung kasih ke Ben Arva Ben Arva terbawa ke Menar Kasih Yes Adam Arson kosong Please Please Ini goal sih Ini harus goal sih Come on Armstrong Cip Come on Goal itu Yes Adam James Armstrong Kalo gue gak salah sebut Nama panjangnya Mencetak goal kemenangan kita 3-2 Di menit 80 Ini kemungkinan besar Bakal jadi goal kemenangan kita Dan gue harap iya Karena ini bakal jadi 3 poin Yang bener-bener kita dapetin Dengan susah payah Kita bales-balesan goal Mulu sama mereka Gila Dan itu Emang untungnya Kita pake formasi 4-3-3 Liat deh Kayak kita punya space Bener-bener bagus banget Jarak antara pemainan itu Bener-bener jauh banget Antara sahab kiri Dan striker kita Padahal kayak pemain kita Bener-bener cuman Tiga dari depan Dan pemain bertahan dari Burnley Kayak ada lima atau enam main gitu loh Dan tuh finishing dari Armstrong Bener-bener kelas banget sih Di chip Keeper sekelas Tom Heaton loh Tom Heaton tuh bukan keeper yang muda Untuk dibawa bola Tanya aja Tanya aja pol-pok Bama United tuh Bersambung lalu Tiga menurut jury time Danny Ings Shooting dan Uff Matt Cells Sevy bener-bener krusial banget sih Tiga menurut-bener akhir pertandingan Tendangan keras dari Danny Ings tadi Oke dan Tom Heaton udah masuk ke depan Udah maju Connor kick buat Burnley Brady kasih ke tengah Tarkowski Oh my God Cells No Tiang Buang Sumpah Gue gak ngerti lagi Itu hoki banget sih kita Masih hidup bolanya Tarkowski Kasih ke Jack Hord Please guys pertahanin Tarkowski Jack Hord Heaton Interception luar biasa bagus Dan itu dia akhir dari pertandingan Wasit bener-bener nunggu Ada pemain kita yang bisa melakukan interception Supaya mereka hilang momentum serangannya Dan Tiga poin penuh Dari Turfmore Kandang Burnley Luar biasa banget sih ini Ini tiga poin yang bener-bener kita Berjuangnya tuh Kacau Lima gol tersipta Adam Armstrong Dua shot Dua gol Job done Tiga poin penuh Dan seperti yang gue udah bilang Gue bener-bener kayak Ini lapan pertandingan terakhir Setelah pertandingan ini Jadi tujuh pertandingan terakhir Premier League Gue gak mau kita terlalu fokus Kayak ngeliatin tim-tim di atas kita Aduh mereka dapet tiga poin Jarak kita jadi tinggal segini Segala-segala Enggak Fokus gue adalah Menangin setiap pertandingan sisa As simple as that Rolanda Aron Selain tinggi 9,6 Dan Matt Sells 8 save Sepanjang pertandingan Itu lumayan tinggi loh Penampilan dia Menurut gue cukup oke Walaupun dia kebobolan 2 tadi Tapi beberapa save Dia di menurut-menurut akhir Itu cukup prosial sih Dan itu menunjukkan bahwa Pengalaman dia Berbicara gitu loh Dan kita masih ada di posisi ke-8 saat ini Di bawah Everton, Southampton Dan City di bawah kita Ternyata menarik Oke Dan up next kita harusnya Lan United Yang kalau gak salah Dia di top 2 Atau bahkan di puncak Dari kelasemen sementara Premier League ini Adah gila Bener-bener Itu kemenangan yang Penting banget buat kita sih Kayak jadi tuh At least misalnya Series ini sampai berakhir ya Karena kita gagal Finis di top 5 Yaudah kita mengakhiri dengan Ya kita menang terus gitu loh Gak peduli gue gitu loh Ya ampun Kennedy 3 bulan juga Sama kayak Ayu Zeperas Jadi Kennedy juga Selesai udah musimnya Sumpah sih Tawaran dari tim Nasa Amerika Serikat Muka Gurija Kan gitu udah main Pakai tim Nasa Amerika Serikat Di Real Madrid Krimot kemarin Jadi dua pemain kita Musimnya berakhir Dengan cedera yang Durasinya sama 3 bulan Kennedy sama Ayu Zeperas Dua pemainnya sebenernya cukup Penting loh buat kita Jadi actually Agak-agak menantang juga nih Akhir-akhir musim kita nih Dan ada Offer dari Laster City 5,9 juta Untuk Astro Flazar Yang mungkin gue bakal save aja lah Karena kedalaman squad kita cukup Di posisi fullback Dan gue bakal cuma untuk unnerve Maksudnya Mourinho Jadi kita menghadapi tim yang Ya ada di atas Di puncak kalau gak salah bahkan Untung kita main di kandang Di St. James' Park Dan ya Gue bakal tetep mainin Matt Sals Karena dia melakukan 8 save Di pertandingan tadi Dan Pastinya karena alasan lainnya itu Freddie Whitman Kalian bakal siap Kalian bakal bosen ntar deh Trotter Glory Jadi gue bakal Kayak kasih diri sama tentu istirahat dulu aja Gak masalah Dan Mkhitaryan Kayaknya salah satu pemain terbaik Mereka di musim ini Kalau gak salah Karena Dia obviously ada di top 2 atau top 3 Bahkan dari daftar Pencetak gol terbanyak Musim ini Premier League Obviously dia gak pindah ke Arsenal Di keren mod ini Berarti Alexis Sanchez juga harusnya Masih di Arsenal Mkhitaryan masih di United Dan ini dia St. James' Park Episode kemarin Kita berhasil menahan Imbang City Di AT&T Stadium Gue berharap Kita bisa melakukan hal yang sama Di episode ini Gue gak muluk-muluk Ngarep kita menang Karena kita tahu Bahkan mereka ada di Konseki 2 Bukan di puncak sih Beda sepoint sama Laster Jadi ini juga mereka Bakal mati-matian ini Ini sudden death juga Buat mereka Karena mereka lagi Kejar-kejaran poin sama Laster Kalau mereka drop poin lagi Mereka gak bakal bisa juara Dan ini kita menghadapi tim Yang emang lagi Targetnya adalah juara Gak main-main Player to watch Zlatan Ibrahimovic 37 tahun Masih main Di United Kita tahu kualitas dia Seperti apa Di live up Lagi di FIFA Dengan suplai-suplai bola Dengan Mkhitaryan Ini bakal berbahaya banget sih Luka aku kayaknya gak dimainin Nih harusnya itu Kita lihatnya ntar Salah ini live up Seperti apa Dan ini Newcastle United Nat Sales Masih menjaga gawang Kembali turun Karena penampilan gemilang Di pertandingan sebelum ini Adolin, Las Sales Beber 5 kilo Empat bag kita Kita kembali ke formasi 4411 Tolvan, Amarty, Barkley, Aranus Dan Kabelan di tengah Untuk di depan Ada alasan demi tropik Kembali ke Stalin, Nanak kita Jadi ini tim utama kita Sudah bisa main Terus ya tim Bila main pastinya Di pertandingan Sebelumnya Karena ya itu Terpaksa harus istiratin Sebenarnya mereka gak mungkin main Dua kali Dalam waktu Jangka waktu Kayak cuma 4 hari Oke dan ini Starland Lebrun United Keeper mereka masih Salah satu keeper Terbaik di dunia Dan berdaya Fosu Mensah Start di right back Lindelof Bayi dan juga Blin Empat bag mereka kuat banget Dan duet Pogba Selamatik Ngeri banget di tengah Lucas Mora Ada di United Di keren banget ini Gua inget Mickey Taharian Marshall di kiri Ibrahimovic di depan Dan kalau yang salah di branch Mereka gak ada Lukaku deh James Wilson tadi Tunggih sih Nanti Lukaku udah dijual Oke dan ini dia Kick-up bagian pertama Tandangan dari Newcastle Dan juga Man United Dari St. James' Park Arens tadi intersession Yang masih debut lagi Bahaya Zlatan Lebrun Movic Buang Dung Max Self Racklaki gila luar biasa Hasil Nepis pake kaki tadi Tandangan dari Zlatan Lebrun Movic Itu Wah gila Reflexnya dia tuh Sepersekian detik sih Ross Barkley yang kelihatannya udah mulai Ada masalah di kakinya tadi Tanda Plusnya Tanda bawa dia Gak cedera itu ya Wah harus diganti lagi Shelby bakal masuk Di menit 35 Jadi gak bagus sih Di menit 35 kita harus ganti pemain Udah bahkan Ross Barkley entah masalahnya apa Sebenernya gak cedera parah sih Dulu pemain kita Out 3 bulan Corner kick buat United Pogba Ngambil Sepak pojok Kita gak berbayar di Zlatan Oh my god Matt Sals lagi-lagi Buang Sumpah itu apa-apaan Please buang Sals Buang Oke good job Gak setuju bola tadi Gila kena tiang loh itu tadi Paul Pogba Gak bisa diambil Semerami Kabila bolanya Lihat Masih Paul Pogba Kasih ke Lukas Mora Anthony Marshall di sisi kiri Berbahaya Kasih ke tengah Oke good job Roland de Aranj Kembantu pertahanan Pogba Kasih ke Lukas Ini sarang-raknya gak habis-habis Ibrahimovic Kasih di Blok Mangkilo tadi Miktarin dapet bola Kasih ke Paul Pogba Balik ke Miktarian Paul Pogba sekarang Buang Oh my god Defense yang sangat bagus Dari main-main kita tadi Masih goba kedua Skor masih imbang 0-0 Kita masih bisa tangan mereka Uh Matt Sals Tapi pertanyaan adalah Berapa lama kita bisa tangan mereka nih Karena mereka bener-bener gas banget Dari tadi asli Matik Kasih ke Fosu Mensah Yang udah kayak right wing dia Padahal dia right back sebenernya Bangkilo cuma untuk ambil bola Fosu Mensah berhasil Good job Good defense team Tovan sama Kabila Bakal kuat tarik Di menitian 49 Juan Mata dan Adam Armstrong bakal masuk 30 menit rakyat pertandingan Come on guys Lakukan sesuatu please Free kick buat United Pogba dengan Kai Kanada bakal ngambil Kosok banget Miktarian Oh my god Sals tenang sih itu Itu tenang banget sih Terlalu Miktarian kayak depan-depanan sama dia Udah tuh 1-1 dan untung finishingnya Emang agak-agak buruk Miktarian tuh Dapet aja ya Plin Smalling Alepasing Yes, interception bagus dari Adam Armstrong 10 menit terakhir Masih Armstrong Shooting lagi kanan Udah ya Mitrovic kembun Lagi gini Yes Goal Lump set kan Iya Goal 1-0 buat Newcastle Dan Alessander Mitrovic Di menit 81 Ini kalau kita bisa pertahanan Ini gila sih 3 poin Lawan United loh Lawan tim yang lagi Butuh 3 poin Untuk jadi juara Tendangan Adam Armstrong Berhasil di Brok David De Gea Dan reboundnya Tempat jatuh Ke Kaki kiri Dari Mitrovic Tanpa kontrol Karena ada Pogba tadi Kalau dia kontrol dulu Pasti bakal Pogba Bisa blok Fold di kaki kiri Gak kencang Gola bahkan mantul dulu Tapi itu udah cukup Untuk lewatnya David De Gea Dia ini gol yang luar Biasa penting buat Newcastle 10 gol di Premier League Beda segol sama Armstrong dia Anthony Marshall 5 menit terakhir Please guys pertahanin Jangan sampai kebobolan Di menit-menit akhir Masih Marshall Kasih ke tengah Lindelok Kecana Bemba Good job Good defense Dan bisa counter lagi C'mon Alessander Mitrovic Pogba Coba untuk Adubaran Mitrovic Over the top Adam Armstrong C'mon Armstrong C'mon Armstrong Cuting kaki kanan Adam Armstrong Oh my God Armstrong No No Gila 2-0 Bukan hanya karena ini Kemungkinan besar Bukan jadi gol kenangan kita Karena udah selesai 2 menit lagi Tapi itu gol yang luar biasa Dari jarak yang cukup jauh Folly kaki kanan dari Adam Armstrong Dan itu dia pretty much Bener-bener kayak Nge-chip si David De Gea Sih dari jauh Dan nih Over the top mitrovic Kontrol sekali Langsung Wah Gila Itu bagus sih Itu bukan di-chip Bahkan sih Bener-bener itu Waduh Pemuteran bolanya itu Waduh Keeper sekelas David De Gea Digituin loh Amstrom Gila bener-bener Ini main Agak-gak kacau sih Adam Amstrom sih Luar biasa banget loh 13 gol Oh ternyata ada 13 gol Bukan 11 gol Bidah 2 gol Betul yang Mitrovic 3 menit mencuri time Dan surely Udah gak ada waktu Buat Yunati Nyetak 2 gol No No Uh Jauh dis hampir dari tadi Lihat Wasid langsung meniup Peluit tanda berakhirnya Pertandingan ini Dan kita menang 2-0 Atas tim yang ada Di posisi kedua Kelas Sampai Sentara Premier League Pan United Dengan pretty much Full team mereka Pogba udah turunin Dari awal Zlatan David De Gea Matik Dan 2 gol Luar biasa idah Dari Mitrovic Dan Adam Amstrom Gila Bener-bener sih Ini baru Newcastle Episode ini kita berhasil Menang 2 pertandingan loh Episode kemarin kita Menang sekali Kalah sekali Itu artinya kita di 2 episode terakhir Unbeaten Belum kalah kita Dan ini menjelang Akhir-akhir Kita bener-bener jadi on fire loh Luar biasa banget sih Dan lagi-lagi 8 save Dari seorang Matt Sells Wah Ini Bagus dia loh ternyata Ya untuk Bisa melakukan Clean sheet Di Pertandingan Dimana kita ngelawan Tim sekelas United Itu gak mudah loh Tadi kita naik ke posisi ke 6 Sekarang liat Walaupun jarak kita Sama tim yang ada di atas kita Masih Lama yang jauh sih 6 poin asyial Jarak kita Mas Spurs Tapi seperti yang tadi Gue udah bilang Gak peduliin jarak lah Yang penting kita menangin 10 pertandingan Sisa aja udah Freddie Whitman Bakal gue masukin ke drill Jadi Supaya dia bisa Sambil beristirahat Karena ini kayaknya Pertandingan selanjutnya Gue bakal tetap mainin Matt Sells 2 pertandingan berturut-turut 8 save Gimana gue gak mainin dia lagi Gila Member luar biasa Dan 3 minggu doang Untungnya Untuk Ross Barkley Tapi kayaknya itu artinya Dia gak bakal main sampai akhir musim Sama aja Karena 3 minggu lagi ya Harusnya kita udah gak ada pertandingan sih Atau masih ada pertandingan bulan Mei lah Gue gak tau Dan itu artinya Chelsea sama Arsenal Sekarang poinnya sama kayak United Di posisi ke 2 sampai 4 Spurs di posisi ke 5 Dengan 57 poin Kita di posisi ke 6 Dengan 51 poin Sama kayak Southampton di bawah kita Jadi emang ketat banget Dan kalo gue pikirin Masalah poin-poin gitu Bakal gila gue Mendingan kita fokus Untuk menangin setiap pertandingan Dan gue mau ngucapin terima kasih Buat support kalian luar biasa Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys I'm just like you